Intro Sementara itu pemirsa sebanyak 80 peserta upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 di alun-alun kota Bojonegoro, Syok dan Pingsan. Peserta yang didominasi para siswa tersebut mendapatkan penanganan dari petugas kesehatan. Kebanyakan dari mereka mengeluh pusing dan lemas karena cuaca yang cukup menyengat saat upacara berlangsung. Dalam rangka upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 di alun-alun kota Bojonegoro, Pemkap Kabupaten Bojonegoro menggelar upacara bendera di alun-alun kota Bojonegoro pada Jumat pagi. Dalam upacara tahun ini dipimpin inspektur upacara oleh PJ Bupati Bojonegoro Suprianto. Peserta upacara dalam upacara ini diikuti jajaran Pemkap Kabupaten Bojonegoro, TNI Polri, dan para siswa di Kabupaten Bojonegoro. Sementara saat upacara berlangsung, sedikitnya 80 peserta membutuhkan pertolongan dari petugas kesehatan akibat syok dan pingsan. Petugas yang berada di lapangan langsung menggotong peserta upacara yang kelelahan akibat cuaca yang cukup panas saat upacara hari kemerdekaan berlangsung. Petugas bisa mengatasi karena jumlah petugas kesehatan dari PMI yang dikerahkan cukup banyak untuk menangani peserta yang pingsan. Sedikitnya ada 80 peserta syok dan pingsan, sementara 3 peserta diantaranya mendapatkan perawatan khusus dari tim kesehatan. Berapa jumlah yang pasien pada upacara detektif masih 7 peserta ini jumlahnya adalah 80 peserta yang sok dan pingsan, sedangkan yang kelelahan akibat umap. Yang perlu dikriopsikin 3. Penyakitnya apa Pak? Kalau yang kriopsikin mungkin penyari payat penyakit sesat. Kalau yang sok dan pingsan mungkin tak berada yang cukup panas. Pertolongan pertama dari PMI memberi apa Pak? Kalau dari tim medis, dari PMI ya cukup yang sok, kita bawa tempat teduh, kita bukankan pakannya, tetap di bawah ini sama suatu rumah. Apa ada yang dirujuk ke rumah sakit Pak? Ini kita lihat yang tiga ini. Yang tiga nanti memang perlu jadi tubuh yang ditancur.